Intro Hai Sobat RTV, aroma khas siang spesial Ramadan kali ini bakal kasih kalian referensi menu berbuka puasa dan sahur yang enak banget yaitu bola tempe hmm penasaran kan gimana rasa dan cara pembuatannya kalau gitu kita langsung buat aja yuk Chef Imran akan mengajarkan saya membuat bola tempe olahan berbahan sederhana tapi dengan hasil yang gak biasa langsung aja yuk kita siapkan bahan-bahannya siapkan tempe udang telur daun bawang lada gula garam tepung sagu saus tiram dan minyak wijen siapkan juga cabai keriting merah minyak goreng daun kemangi bawang putih bawang merah dan tomat pertama kita buat dulu adonan dasar bola tempenya ya dengan menggiling potongan tempe dan udang tapi jangan sampai halus ya sahabat biar pas digigit masih ada teksturnya nah kemudian uleni gilingan tempe dan udang bersama daun bawang setelah itu masukkan garam lada bubuk gula dan saus tiram masukkan juga telur dan tepung sagu terakhir tambahkan minyak wijen dan uleni lagi jika sudah tercampur rata bentuk adonan menyerupai bola lalu goreng hingga kuning kecoklatan chef ini ada tips gak biar udangnya gak amis chef ya biar tidak amis biasanya kita kasih minyak hujan maka tadi saya kasih minyak hujan biar nanti tidak ada aroma amisnya dari udang itu oke terus kalau misalnya ada teman-teman yang gak bisa makan udang ada opsi lain gak nih chef oh ini bisa bisa diganti dengan ayam ataupun daging sapi oh gitu oh iya chef ini udah mulai matang nih kayaknya chef bisa diangkat ini bola tempe sudah matang sekarang kita buat sambal kemanginya yuk haluskan cabai keriting merah bawang putih bawang merah dan tomat tumis hingga harum tambahkan garam gula serta saus tiram masukkan juga daun kemangi aduk hingga daun kemangi sedikit lah yuk sambal kemangi yang udah jadi kemudian kita plating seperti ini ya wah bola tempe sambal kemangi hasil kreasi saya dan chef Imron udah jadi nih aduh sahabat RTV lupa lagi belum waktunya berbuka puasa saya gak sabar banget nih nyobain bola tempe sambal kemangi yang pasti rasanya enak banget sajian ini cocok banget dimakan ketika berbuka puasa atau dijadiin cemilan dari Jakarta Nadirah Ali Rajeng Mutiara Sri Rizki RTV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati